Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kali ini kita akan membahas Strategi pemencan masalah matematika Dengan metode bekerja mundur Ada baiknya sebelum kita Mengenai pembelajaran Terlebih dahulu kita Berdoa menurut percayaan dan agamanya masing-masing Oke bagi kalian yang ingin Download Untuk membaca buku tentang Buku Principle of Instruction Design 4th Edition by Robert Gagnell Kalian bisa downloadnya di www.lewikano.logspot.com Ada juga Buku terjemahannya Educational Assessment of Student Nah kalian kalau ingin Men-download atau membacanya Bisa ke Web www.lewikano.logspot.com Oke Kita mulai dari pengertiannya dulu Pengertian strategi mundur Ada banyak cara untuk Menyelesaikan permasalahan matematika Salah satunya adalah Strategi bekerja mundur Contoh penggunaan metode ini Untuk menyelesaikan masa-masa hari-hari adalah sebagai berikut Yang pertama Strategi ada pada permasalahan yang memiliki Hasil akhir tunggal Dan memiliki beberapa macam alternatif langkah-langkah yang dapat diambil Contohnya Ketika kita diminta untuk menentukan jalan Yang tercepat yang kita tempuh dari satu tempat ke tempat yang lain Yang kedua Permasalahan yang menggunakan strategi ini Terjadi ketika hasil akhir diketahui Dalam soal dan kita diminta Untuk Menyatakan kejadian asli Contohnya Ketika kita mencoba menentukan berapa banyak uang yang kita miliki Jika kita telah menghabiskan beberapa uang selama beberapa waktu sebelumnya Jadi yang perlu diingat dalam Contoh penggunaan sehari-hari Untuk garis besarnya Hasil akhir telah diketahui Nah Ini sangat penting banget nih Untuk strategi mundurnya Ini Oke sekarang kita akan lanjut lagi Untuk contoh soalnya Saya memikirkan sebuah angka Angka tersebut saya kalikan 3 Saya kurangi 8 Dan hasilnya saya lipat gandakan Lalu saya tambah 14 Lalu saya punya 50% dari angka itu Selanjutnya saya tambah 11 Kemudian saya bagi 5 Setelah semua operasi dilakukan Ternyata hasil akhirnya 8 Berapakah angka yang saya punya mula-mula Oke kita akan menggunakan Tabel langkah Dalam bekerja mundur ini Kita lihat Sisa di akhir 8 Karena ini bekerja mundur Kita dari belakang dulu Hasil akhirnya 8 Saya bagi 5 Maka kita tulis Dibagi dengan 5 Selanjutnya Saya tambah 11 Maka ditambah 11 Lalu saya punya 50% dari angka itu 50% dari hasilnya Ditambah 14 Tambah 14 Tambah 14 Setelah itu melipat gandakan hasilnya Ini melipat gandakan hasilnya Saya kurangi 8 Di kalikan dengan 3 Oke Untuk syarat terbaliknya adalah Misalkan kalau ini dibagi Maka dibaliknya adalah perkalian Jika ini ditambah Maka syarat terbaliknya adalah Pengurangan Oke Kita lihat Dikalikan dengan 5 Dikulangi dengan 11 Melipat gandakan hasilnya Dikulangi 14 Melipat gandakan setengah dari hasilnya Ditambah 8 Lalu dibagi 3 Nah untuk hasil akhirnya adalah 8 Kita tulis 8 Setelah itu Kita kalikan dengan 5 Maka hasilnya 40 Dikurangi 40 ini dikurang 11 Jadi hasil akhirnya 29 Melipat gandakan hasilnya Berarti kalau melipat gandakan Kita kalikan 2 Maka 58 Dikurangi 14 Nah 58 ini kurangi 14 Jadi 44 ya Setengah dari hasilnya Berarti Dikali Setengah 44 dikali setengah Adalah 22 Ditambah 8 Maka hasilnya 30 30 dibagi 3 Maka hasilnya 10 Jadi angka yang saya pikirkan adalah 10 Oke Jika kalian sudah paham Kita akan lanjut ke Contoh soal yang kedua Nah ini ada contoh soal yang kedua Beberapa waktu yang lalu Ibunya Lala akan mengantarkan dia ke dokter untuk periksa Kapan kita harus berangkat? Lala bertanya Tolong bantu aku untuk memutuskan Karena ibunya menyuruh untuk segera berangkat Sehingga Lala bertanya kepada ibunya Apa yang kita lakukan dalam perjalanan? Ibunya menjawab Aku ingin pergi ke Binatu Kemudian pergi makan siang di restoran Lalu kita bisa pergi mencari makan kucing di toko hewan Dan pergi ke bank mengambil uang Kemudian kita pergi ke dokter Oke Lala menjawab Kita memerlukan 20 menit untuk ke Binatu Lalu 45 menit untuk makan siang 10 menit untuk membeli makan kucing Dan 10 menit untuk mengambil uang di bank Setelah itu Kita membutuhkan 20 menit untuk pergi ke dokter Jam berapa kita punya janji? Ibu bertanya Janji bertemu dokter adalah jam 2 siang Jawab Lala Berdasarkan pernyakapan tersebut Jam berapakah mereka dapat mulai berangkat Supaya mereka tidak terlambat Ke dokter Oke Kita pekecil dulu soalnya Seperti biasa Kalau langkah mundur Kita harus tahu dulu nih Hasil akhirnya Nah kan hasil akhir Bukan hasil akhir Pernyataan akhir Jam 2 Jam 2 Atau kita biasanya sebut 14.00 Janji bertemu dengan dokter 20 menit sebelumnya 20 menit sebelumnya mana? 20 menit sebelumnya berarti kita Ke dokter 20 menit sebelumnya Setelah itu 20 menitnya Mengambil uang di bank 10 menit sebelumnya Mengambil uang di bank Berarti 13.30 Mengambil uang ke bank 10 menit sebelumnya lagi Untuk membeli makan kucing Berarti 13.20 Ke dokok hewan Selanjutnya 45 menit Sebelum Makan siang 45 menit Sebelum makan siang Berarti 13.20 Dikurang 45 menit Maka hasilnya 12.35 Setelah itu 20 menit Ke binatu Maka 12.25 Nah 12.20 20 menit Sebelumnya Nah ini ada Kesalahan soalnya Ini ada kesalahan soalnya Seharusnya yang Sebelum sini Ada Pergi ke binatunya dulu Nah ini salah nih Salah soal Jadi 20 menit Sebelumnya 12.05 Pergi ke mal Dan taman Jadi Dia harus berangkat Dari rumah Agar tidak Telat Pergi ke dokter Adalah Maksimal Pukul 12.05 Begitu Oke Sudah selesai Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.